Pembahasan yang keempat tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam bergaul dengan orang lain Satu, beliau SAW biasa bercanda dan senantiasa berkata jujur dalam candanya Dua, beliau SAW terkadang bertawriah Artinya mengucapkan suatu perkataan yang memiliki beberapa makna Sementara makna yang dimaksud tidak difahami oleh lawan bicaranya Dan beliau tidak mengatakan kecuali sesuatu yang benar Tiga, beliau SAW mengemukakan pendapat dan meminta pendapat dalam musyawarah Empat, beliau SAW menjenguk orang sakit, menyaksikan jenazah, memenuhi undangan Dan membantu kebutuhan para janda, orang-orang miskin dan orang yang lemah Lima, beliau SAW mendengar syair pujian dan beliau memberikan balasan kebaikan atas hal tersebut Dan pujian tersebut hanya sebagian kecil dari hal-hal terpuji yang ada pada diri beliau Ada pujian manusia selain beliau, kebanyakan isinya adalah dusta Enam, beliau SAW memperbaiki sandalnya dengan tangannya sendiri Beliau juga menjahit bajunya dengan tangannya sendiri Beliau menambah lebak airnya, memerah susu kambingnya, mencuci pakaiannya Dan senantiasa membantu keluarganya dan mengurusi dirinya sendiri Beliau juga mengangkat batu bata bersama kaum muslimin dalam pembangunan masjid Tujuh, beliau SAW terkadang mengikat perutnya dengan batu karena lapar Dan beliau pun terkadang merasakan kenyang di waktu yang lain Delapan, beliau SAW melayani tamu dan pernah dilayani sebagai tamu Sembilan, beliau SAW pernah berbekam di bagian tengah kepala Di punggung kaki, di kedua urat, di samping leher dekat tengkuk dan juga di tengkuknya Sepuluh, beliau SAW berobat dan pernah mengobati orang lain dengan kai Kai adalah metode pengobatan dengan besi panas Namun, beliau sendiri tidak pernah berobat dengan kai Beliau SAW merukyah dan tidak pernah minta untuk dirukyah Dan beliau melindungi orang sakit dari segala sesuatu yang membahayakannya Sebelas, beliau SAW bermuamalah dengan sangat baik Apabila beliau berhutang, beliau akan menggantinya dengan yang lebih baik Pembahasan yang kelima Tuntunan Rasulullah SAW dalam berjalan Satu, beliau SAW adalah orang yang paling cepat, paling indah dan paling tenang ketika berjalan Dua, beliau SAW berjalan lebih cepat dari para sahabat Sehingga mereka sulit menyusul beliau Tiga, beliau SAW berjalan memakai alas kaki dan pernah juga tidak memakainya Empat, para sahabat berjalan di depan beliau Sedangkan beliau SAW di belakang mereka Lima, beliau SAW berjalan menemani para sahabatnya Baik itu yang berjalan sendiri ataupun yang berkelompok Pembahasan yang keenam Tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam berdikir Beliau SAW adalah orang yang paling sempurna dalam berdikir kepada Allah SWT Bahkan semua perkataannya merupakan dikir kepada Allah dan apa yang berkaitan dengannya Beliau SAW berdikir kepada Allah SWT ketika bangun dari tidur Ketika memulai salat Ketika keluar dari rumah Ketika masuk masjid Pada pagi dan sore hari Ketika memakai pakaian Ketika masuk dan keluar rumah Ketika masuk kamar mandi Sebelum dan setelah wudu Ketika mendengar adhan Ketika melihat hilal Hilal adalah awal bulan Sebelum dan setelah makan Dan juga ketika bersin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati